Untuk mengetahui informasi selengkapnya dari penetapan Ketua KPK Abraham Samad sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen, kita langsung bergabung bersama reporter Erick Himawan yang telah berada di Baris Krim Mabes Polri, Jakarta. Ya, Erick, apakah sudah ada keterangan resmi dari Mabes Polri terkait penetapan Abraham Samad sebagai tersangka, Erick? Ya, Dias dan Pemirsa, memang saat ini kami awak media masih menunggu keterangan pasti dari Baris Krim terkait penetapan tersangka oleh Ketua Pimpinan KPK Abraham Samad. Dan kami juga masih menunggu keterangan ataupun informasi resmi dari Baris Krim terkait Abraham Samad ini. Kami juga mendapat informasi dari beberapa sumber bahwa memang Ketua KPK ataupun Pimpinan KPK Abraham Samad telah menjadi tersangka di Direkturat Reserse Kriminal Umum di Polda, Sulawesi, Selatan Barat. Ya, memang informasi kami merahkan bahwa penetapan nomor satu orang di KPK ini bahwa dikat mereka Abraham Samad itu terkait pemalsuan dokumen yang telah diperiksa sebanyak 23 saksi baik itu dari berbagai pihak yang terlibat dalam kasus ini seperti dari imigrasi, kecamatan, dan kelurahan. Ya, sementara itu memang Abraham Samad dijerat pemalsuan dokumen sebagaimana diatur di Pasal 263, 264, dan Pasal 93, Undang-Undang 2020 tentang administrasi kependudukan yang telah diubah. Ya, dia, Dias dan Pemirsa, dan sampai saat ini juga kami akan terus mengabarkan perkembangan terbaru yang ada di Baris Krim ini terkait dengan penetapan tersangka pimpinan KPK Abraham Samad Dias. Ya, terima kasih, Eri Kimawan. Rupanya belum ada tanda-tanda persiapan di sana. Terima kasih atas laporan Anda. Eri Kimawan melaporkan dari Baris Krim Mabes Polri, Jakarta.